Ini disini 1 miliar pun termasuk masih murah dengan ayatnya Allah Siapa yang mampu membeli ayatnya Allah walaupun 1 ayat dengan 1 miliar Gue ngamploh pikir 1 triliun tuh belum ada apapunnya dengan 1 ayatnya Allah Betul? Betul? Oi Gerakan tangan ini saya mengambil sebuah beberapa pelajaran Saya pernah belajar tentang prana Pernah belajar Dulu di Masjid Panut ada namanya reiki Ada reiki kan dulu? Saya pernah belajar apa itu reiki Apa itu prana Saya belajar prana dari orang Cina Perana Tapi saya bisa angkat rahim anda Seperti ini Kayak orang dolanan Dokter Prana Makanya ahli prana itu selalu banyak gerakan Jadi biar kamu cantik Ayo Naik jalan itu jebul Cilianku Biar zaman masih kecil Saya masih MTS Masih SMP Saya belajar ilmu ini Lombok Jadi uang wedok Gudu gak lombok Kalau dulu kita sudah mondok sudah mengetahui ilmu Udah mengajik kita Ngaji kita Mbak usul hikmah Cukup dengan gak salombok Saya hanya cukup tulis Lam Rok Saya hanya tulis lam Rok Lam Sama Rok Saya cukup saya gerus Saya fokusan ini Anda akan terkencing Jangan heran dengan ilmu seperti itu Mau atraksi Gampang Kemarin hari Jumat saya gembleng Banser di Madiun Hanyata kasih siapu doa Ayo doa aja Dengar kamu sepilih Dengar ini zaman pertama kali Saya kenal ilmu gemblengan Ilmu dibacok Ilmu apa itu Dengar ini Apa itu gak boleh ditulis Itu Ilmu telung kalimat Bumi wasiwa jatimah idu putih Wacau bingbitwa jambakan Sebutlah ilmu muhamdulillah Bacok itu tidak terdas Bumi wasiwa jatimah idu putih Bumi wasiwa jatimah idu putih Apaan aku Bumat aku itu Kita belajar tentang gerakan tangan Nanti ada Kita punya empat gerakan Ini kita ambil di ayat Allah Yang sering ketiap malam Jumat Dengan waos Kalau malam Jumat kita apa Kalau kita ini menu kita Kalau malam Jumat baca apa Malam Jumat baca apa Yasin ya Tambah lagi Al-Kahfi Oke Biar Allah jaga iman kita Amin Hanya berapa menit doang Asli Yasin dan Al-Kahfi Agar Mohon maaf nih Banyak yang pakai jilbab Pakai kerudung Pakai sarung Tapi keluar rumah Imannya loyo Ono wong seksi Ini masih bagus bro Kerudungan Sini Kupluan Pengajian Hebat gak Bukannya sholawatan Malah pacaran Mulai goncengan Mulai goncengan Dalam geronjal keruak-keruak Kerangkulan Nah Bar Alhamdulillah Hancur hidup Hoi Hoi Bapak ewang tuannya Rangerti Jadi kenapa kita Al-Kahfi Guru saya Pernah ijazahkan itu Tiap malam Jumat Baca Agar Allah Selamatkan iman kita Allah Setidaknya Sedikit memberi kekuatan Kepada kita Agar kita bisa meninggalkan Bisa membentengi Dari perkuatan maksyiat Tuh dengerin tuh Baca Al-Kahfi ya Hoi Hoi Jangan cuman Yasin doang Yasin mah Udah anak kecil Mau bisa Malah harusnya Ini ini Ijazah lagi nih Yang pengen rezekinya lancar Itu tiap malam Baca Yasin Minimal 3 kali Itu Jalbur Rizki tuh Kitabnya ada Ini kebodoh Tak tunjukin kitabnya tuh Itu tiap malam Kulululai latin Salah sama rot Baca Yasin 3 kali Habis tahajud tuh Subhanallah Rezekinya lancar tuh Muna muni amin Lancar ya Rezekinya lancar Tapi Yasin gak dibaca Punguk merindukan bulan Allah wassalamu'amad Baca Yasin ya Tuh Yasin Di Yasin yang pantingan wahos Yang anda baca ada ayat apa Al-Yawma Al-Yawma Ngunci ala afahim Yang ngatasi tutup Tutup Yang menungsa Kelak di hari kiamat Kata Allah Aku kunci mulut manusia Semua manusia aku kunci Padahal waktu itu Kita dihadapan Allah Disidang oleh Allah Tius Watukalimuna aidihim Ngomong kepadaku Kata Allah Tangan-tangan mereka Watasyadu arjuluhum Kakinya jadi saksi Gak orang lain deh Tubuhnya sendiri yang jadi saksi Yang ngomong tangan lo Bukan mulut lo Yang ngomong tangan kita Ternyata bukan mulut kita bu Hei Kok dua PLPL Pula-pula lo Bu Bu Sehinggurung Urung nikah kok Meninggir Tak gunanya tuwek wajahmu Bu Bu Kayak tuwek Nah kan ibu-ibu kan Biasa Yasinan ya Sekarang Jangan mau kalah Kids now Yasinan Ever Hoi Hoi Pacare WWA Yang Sob Yuk jalan-jalan yuk Ntar deh Lagi tanggung nih Yasinnya Sama kafinya aja belum Begitu kafinya Yaudah gak jadi Alhamdulillah Berkaya moco kafi Udah itu pacaran Jadat Kamu sekali pacaran itu Menghilangkan ini Apa Halo Menghilangkan rizkimu Rizki tidak harus uang loh ya Jadi Apalanya Angel Diulang Jukandani Mantuk-mantuk Barbalik lali Kabel Itu maksiatmu Yang menghapus Hei Masih gampang tulali Tui hati-hati Kaki nonton tv Mesti memberi Pati maksiat Terus Saya ngomong Panjeningan Bu Bu Saya ngurang jawab Berarti perawan Ibu Ibu Kita umur saya ketahunan Tapi kok meneng Pakai perawan Umur saya ketahun Masih dudang bu Kok meneng Perawan Berawan 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 Amoh Allah Masalah Muhammad Allah Masalah Muhammad Kuyun Tututi Solawat Itulah kata Rasulullah Apa kata Rasul Begitu kamu ngomong jelek Melakukan barang yang gak baik Melakuin dosa Segera tututi Ikuti dengan kebaikan Paling tidak dengan solawat Dengan istighfar Dengan apapun Supaya bisa menutupi Keburukan yang kamu lakukan itu Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Ingat setiap keburukan Dosa maksiat yang kamu kerjakan Yang tidak ter cover Tidak tertutupi oleh kebaikan Yang segera kau ikuti itu Maka Kemaksiatan Berdosa Keburukan itu akan Menjadi bau Bau yang sedap Aneh Irukmu Singgontor Apa-apa Iki yang bau ini Mengganggu Darahmu Sarabmu Matamu Hatimu Meracuni Seluruh tubuhmu Sehingga langkahmu akan Selalu jauh dari jalan Tuhan Al-Tubillah Amin Tuh Ticara tuh Kita bukain Nama kitabnya ini Jawabul kafi Asya Imam Ibn Lukoyim Al-Jawziyah Murite Syekh Ibn Taymiyah Punya kitab namanya Jawabul kafi Lihat itu Jadi jangan salahkan orang deh Salahkan diri kita nih Solat iya Ngaji iya Ibatah hebat Tapi lu gak sadar sih Maksiat juga Itu menjadi bau Kalau urep Baunya gak enak Aduh Makanya mari Ikuti lalu Eh Allah Masulallah Muhammad Dengan kebaikan Allah Masulallah Muhammad Yang ngomong sama Allah di hari kiamat apa Tangan kita bukan mulut kita Ini Allah yang ngomong Makanya Makanya yuk Tiga solawat Tiga zikir Oke Faham ini po Faham Ada yang ngomong Uang edhan Uang apa-apa Memang aku edhan Edhan Karu Ghusdia Allah Ngaji Ini ngaji Al-Qiyai Sodron ini Ini sambian Aku pengen ketemu Ghusdia Allah Mudahnya mahabah Prat Cinta Cadat ya Yang namanya cinta Itu masih bisa Mendua Cinta bisa selingkuh Cinta bisa khianat Tapi ini edhan Orang Bisa selingkuh Menggapai Mahkamah Arifatullah Harus dengan apa Dengan edhan Wali-wali Kayaknya mesti Sebelum jadi wali Majedhub dulu Jadhub dulu Mulai orang Sekiranya mudah Dia ada orang edhan Wih Rungakna Gila Coba orang-orang Yang dulu Sekarang dibilang Wali Mesti pernah mengalami Proses itu Majedhub namanya Koyak orang edhan Koyok tapi Awai dia Koyok orang wahras Amin Allah Amin Allah Amin Allah Amin Yuk mari bersama-sama Kita tasbih dulu Untuk membersihkan Bismillah Ngesi Atini Awai Regte Dusone Penyakit Amin Tasbih itu Pensucian Cadet Dalam hikayat Diceritakan Nabi Musa Alayhi Salam Jalan Sedang jalan Karena capek Nabi Isa Kecapean Duduk Capek ya Lenggah Duduknya Di bawah pohon Baru saja Nyelek Pantat Ke tanah Jenggirat Kenapa Banyak Cobos Biting Banyak Cacing Keluar dari tanah Cicik Cicik Bahasa dunia sana Apa ya Gila Iya Gila Benar Bahasa Jawanya Cicik Waras 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 Icicik Karena Nabi Musa Agak sedikit Kaget Sehingga Menurut Cacing Ini Baper Terbawa Perah Eh Musa Jangan gitu Amat deh Tapi gak apa-apa sih Memang Dengan izin Allah Cacing bisa ngomong Cacing bisa ngomong Sama Nabi Musa Cacing bisa ngomong Ngomongnya gini Eh Musa Memang kami ini Makhluk yang menjijikan Takdir kami Memang Kami ini Kelompok makhluk Allah Yang Menjijikan Sehingga Engkau Tidak Salah Ketika Kau melihat kami Kamu jijik Gak apa-apa Resiko Halo Tolong Matanya tikus Matanya kewan Sampai Kadang-kadang ada Anak kecil-kecil Tikus Werok Di balami Kadang ada Seekor anjing Sampai Berdarah-darah Dilempari batu Tolong Jangan Itu bukan Ajaran Rasulullah Itu anjing Yang kau Lempari Werok Sampai mati Neng Gue gak bisa ngomong Neng Gak bisa ngomong Neng Gue paham Nangis Bro Bro Ini dia bisa ngomong Wkrumu Tidak Gue mudeng Asli Halo Halo Tadi saya Sore di Ngkupuk Jajan Makan Ada burung Tegukur Nabrak Ini Jendelanya Rumah makan Duk Saya lihat Dengar Dengar Dia kayak Dilek Dilek Tak cekal Terus Dia bisa ngomong Saya paham Terus aku ngeluh Bukuk cekal Akhirnya tak ibur Nah disana Halo Saya mana tadi Aku ngeluh Bro Malam buk cekal Malam buka balik Buk belah Mesti buk goreng Aku ngerti Paham Ya Bukur Bukur Bisa terbang Subhanallah Sepele Kalau itu Saya ikhlas Menjadi pintu surga Ada kan Sahabat Rasulullah Yang masih sukar Gara-gara Seekor burung Kue kan Asyik Murek Bro Bisa gugantangan Bro Mayan Allah Sallallahu Muhammad Cacing ngomong Hei Musa Memang kami ini Makhluk yang Menjijikan Sehingga Enggak salah Kamu Jijik Halo 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 Hei Tapi catat Hai Musa Walaupun kami ini Makhluk menjijikan Halo Tapi kami Alhamdulillah Dimana tanah Dimana ada bumi Disitu kami ada Saya pastikan Hai Musa Tanahnya subur Dimana kami berada Disuatu tanah Tanahnya itu subur Ya Musa Keliatannya sepele ya Keliatannya Biasa ya Jujur Kalimat ini Mohon maaf Cacing ngomong Walaupun kami menjijikan Tapi dimana tanah Ada kami Tanahnya Subur Biasa ya Biasa ya Saya tunjukkan luar biasanya Jadi ngaji malam ini Judulnya Kun Cacing Jadilah Cacing Just Satu Apa tadi Ini ngajinya Satu Jadi dimana Ada cacing Tanahnya subur Kita kalah Sama cacing Harusnya Ayo Ayo kalah Kalo cacing Artinya Dimana kita berada Mau dinjaten kek Kalicari kek Telogosari kek Bangetayu kek Dimana kita berada Disuatu lingkungan masyarakat Harusnya kita harus Mampu menciptakan Lingkungan yang Tadinya gak baik Harus jadi baik Yang gak aman Jadi aman Yang gak subur Jadi subur Baru anda bisa Mengalahkan cacing Faham gak ini Faham gak ini Jangan gara-gara Kamu datang kampung sini Mau ini ada pengajian Gak ada pengajian Mau ini kampungnya aman Jadi orang aman Berarti orang cacing Ular Tuh dengerin tuh Faham Are you understand Are you understand Oke Cacing-cacing ya Saya hormati Sesu tanggung mancing Mayan tuh Nek Semarang Ular kutuk Kocolan Aku pertama Lalu Semarang Kaget Mancing tuh kutuk Wah kutuk-kutuk Bukan itu kocolan Esko Nesanjeplak Mula Kutuk Kenapa kok Kocolan Atau Ikan gabus Dikatakan ikan kutuk Karena dulu itu Ular yang terkutuk Jangan makan itu Kirim ke pesantrenku Favorit saya Allah Assalamuala Faham bu Bapak ya Jadi anda Jangan sampai Kalah sama cacing Artinya apa Dimana kamu berada Mau di kampus Di lingkungan kerja Di wilayah RT mana Kamu berada Kamu harus mampu Menciptakan Kesuburan Kenyamanan Kedamaian Keamanan Keindahan Dimana kita berada Baru anda akan Jadi orang hebat Insya Allah Catat ya Luar biasa gak ini Bisa dipraktekan ya Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Dan catat Halo Halo Catat Manusia terbaik Menurut Allah Manusia terbaik Menurut Allah Ternyata Tidak harus Seorang kiai Tidak harus Seorang Gus Mohon maaf nih Tidak harus Seorang Habib Tidak harus Seorang Sheikh Tidak harus Seorang Ajengan Ajengan Ajengat ya Ajengan Tidak harus Seorang Presiden Tidak harus Seorang Jenderal Catat Halo Kok Mentelengi aku Apa Gue emang Mentelengi Halo Catat ya Hei Manusia terbaik Menurut Allah Bukan Menurut manusia Kalau Menurut manusia Tidak valid Penilainya Menurut Allah Manusia yang paling baik Tidak harus Seorang kiai Tidak harus Halo Halo Malah-malah Bisa jadi Dia Tukang becak Tukang masak Mungkin Tukang pijet Halo Petani Orang Maha biasa Aja Halo Tapi Tapi ini Hidupnya Seperti cacing Bisa bermanfaat Untuk Orang lain Itulah orang terbaik Untuk Allah Khairunnas Anfa'uhum Linnas Cara tuh Apalagi Ghai Gus Habib Syekh Ajangan Abuya Dia banyak Bermanfaat untuk orang banyak Tapi catat Bukan orang yang memanfaatkan orang banyak Bermanfaat untuk orang banyak Bukan memanfaatkan orang banyak Salah nih Jangan salah mana ya Semoga kita bisa Amin Allahumma Amin Allahumma Jadilah cacing Nama-mama akan dikenang Sampai Jalan ini Mesti jalan Dokter Ya Abdul Manan Kenapa? Karena beliau Ibarat lampu cahaya Sehingga Gak mungkin Orang gak berguna Orang yang gak ada manfaatnya Diabadikan Pasti Itu orang bermanfaat Untuk lingkungan dan masyarakat Maka namanya akan hidup Sampai akhir zaman Hoi Hoi Oke sebuah lagu Mengingatkan kita Jadilah legenda Jadilah legenda Bahaya Tuhan Manan Itu legenda untuk kampung sini Jadilah legenda Karena kebaikan kita Sering saya sampaikan Catat Nanti tolong Ditulis di kamar Ditulis di Wallpaper Ditulis di dinding Anda Sebuah kalimat Wasiat dari Bapak Dari almarhum guru saya juga Wangio tanpo kembang Padango tanpo nganggo lampu Wangio tanpo nganggo Kembang Padango tanpo nganggo Lampu Mbak Abdul Manan Walter Mungin Sidi Fatmawati Soekarno Hatta Wangi Sampai akhir zaman Nama beliau Kenapa? Karena jasanya Karena kebaikannya Karena kemanfaatannya Untuk orang banyak Jadi legenda ini Tidak pakai minyak wangi Tidak pakai bunga Harum tanpa bunga Padang tanpa lampu Subhanallah Kita gak bisa bayangin Kuburannya Seperti apa cahayanya Luar biasa Karena amal dan kebaikannya Untuk orang banyak Yang bisa nyanyi Saya doakan Duetnya gampang Mutangnya lunah semuanya Gak apa Anggar mangap Mangap